Kita menuju informasi berikutnya. Belasan sopir angkutan umum di Kota Masohi mendatangi kantor dinas perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi pada hari ini Rabu 7 September 2022. Mereka datang secara damai menyuarakan tuntutan mereka. Dan apa saja yang mereka sampaikan di sana akan dilaporkan Rekan Luqman Mukada, reporter dari Tribun Ambor yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik Rekan Dea dan juga Tribuners, kami laporkan dari Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bahwa naiknya harga bahan bakar minyak BBM saat ini mencu berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, maksudnya di Kota Masohi. Di sini para sopir angkut ini mengeluhkan kerisahan mereka terhadap dampak dari kenaikan harga BBM ini, di mana susahnya mendapatkan bahan bakar minyak, ditambah lagi sedikitnya penumpang angkutan umum, sehingga ini mempengaruhi pendapatan harian mereka, sehingga mereka meminta akan pemerintah daerah bisa mencari solusi untuk dapat menaikkan tarif angkutan begitu. Dan inilah menyebabkan mereka mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah di Jalan Buano, Kenurah Namailo, Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan hal yang mereka sampaikan adalah mereka meminta legalisasi dari pemerintah daerah untuk menaikkan secara resmi tarif angkutan umum, khususnya di jurusan Makariki, negeri Makariki dan Kota Masohi begitu tribunas. Namun hal ini juga dikeluhkan oleh para sopir angkut lainnya di berbagai jurusan ataupun trayek tribunas. Sehingga ini menjadi awal bagi para sopir angkut di kota ini mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Dan mereka hanya meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif angkutan umum secara resmi begitu. Dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pun lewat Dinas Perhubungan telah mengaku telah menyusun draft dari SK Bupati untuk nantinya dibahas bersama-sama dengan para sopir Organda dan juga OKP serta stakeholder terkait dalam hal ini pihak lalu lintas Perhubungan Maluku Tengah begitu. Baik, tribunas Rekan Lukman juga sudah melakukan wawancara bersama sopir angkutan umum salah satu peserta aksi juga bernama Yopi berikut keterangannya. Kita datang untuk minta apa? Minta harga auto naik, Pak. Harga auto naik? Iya. Oke, harga auto naik. Ini dari Makariki ke Masoji ya? Iya. Oke, Makariki ke Masoji. Dung ingin harga auto naik berapa? Ya, naik Rp1.000 saja, Pak. Naik Rp1.000? Dari? Dari Masoji ke Masoji. Oke, itu Masoji-Makariki berapa sekarang? Rp7.000. Rp7.000? Dung minta naik Rp1.000? Rp1.000. Naik Rp1.000, ya. Oke, tapi itu nanti penumpang saya mau lalu. Oh, minta legalisasi dari pemerintah daerah lewat dinas perhubungan. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.